Nah, sebelum nanti malam, Meprap ya, akan memoderatori, kita sudah culik moderatornya langsung ke sini. Anchor Senersian Indonesia Alfito, Dinova Ginting. Good morning, Mas Vito. Good morning, guys. Apa kabar? Good morning, Pak Vito. Sebenarnya, mereka harus tahu nih, panggil aja di sini dulu, Pak Vito. Iya, karena kita sudah cukup akrab, tapi kalau misalnya ngomongin masalah moderator, ini kan beda lagi, kan? Beda lagi. Caranya beda lagi, acaranya juga. Jadi, Mas Vito, persiapan ini selama beberapa jam ke depan, apa? Memastikan lagi daftar pertanyaan, karena daftar pertanyaan itu kan yang menyusun panelis berdasarkan telah mereka terkait visi dan misi. Dan kemudian, ini kan banyak sekali, apa namanya, subtemanya. Ada kependulukan, ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberantasan narkoba, dan kemudian layanan untuk penyandang disabilitas. Jadi, ini benar-benar bisa dirangkum dari durasi yang sangat-sangat terbatas sih sebenarnya. Total berapa? Dua jam? Dua jam untuk durasi bersihnya. Jadi, untuk debatnya dua jam, plus komersial break, segmennya tetap enam, ya? Segmennya enam. Itu kalau misalnya kan, sebagai wartawan pasti tahu ini pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diformulasikan, menurut Alf Vito sendiri, ini pertanyaannya tough questions untuk para kandidat? Sebenarnya ini pertanyaan yang menguji visi mereka, termasuk juga program-program mereka. Sebenarnya pertanyaannya bisa banyak sekali, tapi kan karena durasinya sangat terbatas, jadi pertanyaannya benar-benar krem de la krem lah yang dibuat. Jadi, nanti ada sesi pertanyaan, kemudian juga mereka bisa bertanya satu sama lain. Oke, saling berkomentar gitu ya? Saling berkomentar dan menanggapi. Oke, tapi sebelum tanya-tanya lagi, kita langsung coba cek... Jangan tanya dokter kulit ya? Oh, enggak. Eh, tapi nanti ada loh yang pertanyaan. Saya sudah share ke Instagram, nanti netizen-netizen. Di sini aturannya di Good Morning itu nggak boleh, ada pertanyaan yang tidak dijawab. Iya, semuanya harus dijawab. Ini terus order ya berarti. Kita langsung deh cek bagaimana suasana di venue-nya nih, jelang final pilkada. Sudah ada korespondensi NN Indonesia, Arman Helmin di Hotel Bidakara, Jakarta. Good morning. Ya, good morning Arman. Itu bagaimana persiapan di Bidakara? Ini kayaknya masih sepi-sepi saja ya pagi hari ini. Ya, good morning Dhaniar Prabu dan juga Alfito. Ya, yang pasti di dalam sini atau di ballroom ini sangat dingin ya karena pendingin udara sudah mulai dinyalakan sejak tadi pagi. Meskipun terlihat mungkin bisa saya ceritakan di belakang saya saat ini kursi-kursi masih belum terisi, masih kosong. Kemudian penyelenggara juga masih terus bekerja memperbaiki segala sesuatu atau mempersiapkan segala sesuatu. Dan juga bisa saya informasikan bahwa pagi ini memang belum terlihat adanya pengamanan ataupun juga aparat kepolisian yang berjaga baik di depan, di luar, ataupun juga di dalam ruangan ini. Namun pengamanan internal sudah mulai terlihat ada beberapa petugas keamanan yang memakai pakaian safari dan saya juga belum mendapatkan data ataupun juga jumlah pasti ada beberapa aparat kepolisian yang akan diterjunkan baik di luar maupun di dalam ruangan. Seperti yang sudah Alfito tadi sampaikan bahwa memang debat kali ini agak sedikit berbeda dengan debat-debat sebelumnya karena ini merupakan debat terakhir di mana Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta berjanji dalam debat ini agak sedikit cooling down di mana masing-masing calon kandidat gubernur maupun wakil gubernur tidak akan saling menyerang. Dan mungkin bisa saya informasikan sekali lagi bahwa dalam tema debat pilkada terakhir ini akan mengusung tema kependudukan dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta di mana para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis seputar bagaimana mereka komitmen mereka terhadap anti korupsi kemudian juga pelayanan peningkatan hak anak dan perempuan termasuk juga ada concern mereka terhadap kaum defable atau disabilitas terhadap pelayanan publik. Dan ya itu dia Komisi Pemilihan Umum juga sudah berjanji tidak akan terjadi adanya saling serang antara satu kandidat dengan kandidat yang lain karena mengingat setelah debat terakhir ini sudah memasuki waktu tenang atau masa tenang maksudnya. Oke, baik terima kasih Armand Helmi CNN Indonesia sudah menyampaikan ya bagaimana persiapan di sana memang kalau pagi-pagi sih manis sepita memang jam berapa untuk geladi resik ada gak sih? Akan ada pagi nanti, jadi rehearsal awal nanti pagi nanti setelah sholat jumat akan ada geladi bersihnya benar-benar bersih itu Semua pas long datang? Mungkin perwakilan Diwakili Tapi tadi Armand bilang apa namanya yang kali ini tidak boleh saling serang Tidak ada Itu sih sebenarnya himbawan dari ketua KPU kan agar tidak saling serang pribadi Ya mudah-mudahan sih itu bisa teraksana tapi rasanya di debat pertama dan kedua sebenarnya saling serang pribadi tidak ada ya Jadi sebenarnya menyerang program atau visi misi yang apa namanya dibenturkan gitu loh antara satu sama lain Jadi sebenarnya itu oke sih sebenarnya Itu pertanyaan persiapan seputar debat ya Nanti coba kita akan tanya-tanya yang lain Sisi-sisi lain dari soal masalah itu Kalau daftar pertanyaan saya gak boleh jawab Oh iya dong, jangan dong Tolongan senjata Nanti, 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 nanti Tetap bersama kami ya di Good Morning Oke masih bersama kami di Good Morning Tadi kan kalau kita melihat jawabannya dari Alphito kan semuanya sudah siap Tapi kita mau tanya yang lebih dalam nih sebetarnya Tegak gak sih untuk ngadepin ini semuanya Harus tegang, harus tegang Harus tegang dan deg-degan Karena kalau enggak kita gak prepare gitu Jadi memang sulit, bukan sulit ya Artinya fenomena debat pilkada ini unik Karena ini debat, debat lokal tapi rasa nasional Orang bilang ini pemilihan gubernur tapi rasa pilpres gitu Jadi semua orang di seluruh Indonesia menyaksikan debat nanti malam nih Debat pertama dan kedua sudah terbukti kan Rating penonton sampai Kepik banget gitu Artinya penonton seluruh Indonesia tertarik untuk menyaksikan ini Jadi ya benar-benar tantangan lah Oke, dari debat satu, debat dua selain standar yang nampaknya lebih tinggi jadinya Untuk menjadi moderator ya Mas Vito Sekarang moderatornya jadi bintang juga Debat ketiga, apa namanya, moderatornya gak pake high heel Iya ya, karena sebelumnya perempuan dan perempuan Tapi kalau menurut Mas Vito, dari debat satu, debat dua Siapa yang paling nampaknya itu sulit untuk di, apa ya Diarahkan bukan cuma paslon mungkin penontonnya Penonton sih sebenarnya Karena bisa dipahami begini Penonton itu didatangkan oleh paslon untuk mendukung dia Masing-masing paslon juga dibatasi Kalau kemarin 120 sekarang 100 Otomatis kan euforianya kan menjadi lebih tinggi lagi Bisa dipahami sih, bisa dipahami Tapi tentu saja dalam upaya untuk mendukung itu juga harus dipahami bahwa ada hak orang lain nih Karena kan mendukung pasangan Anda gak kemudian menjatuhkan pasangan lain Karena kan intinya ini debat Punya keseimbangan, punya ruang dan waktu yang sama Dan kesempatan yang sama gitu Mudah-mudahan itu bisa dipahami oleh Memudahkan tugas saya lah Bapak dan Ibu sekalian yang datang nanti malam Tapi saya yakin sih Kalau Mas Vito itu sudah terbiasa Menghadapi penonton yang sangat riuh, sangat ramai Kalau kemarin kan Irakusno, Tina Taliza kan Kalau menertibkan penonton itu kan Tolong ya Mohon tenang Mohon tenang Nah barangkali caranya ada yang kayak begini nih Coba, kita lihat dulu Ini cara Mungkin bisa dipakai caranya nih, coba kita lihat Nah Mungkin gitu aja caranya nih Aduh, ini susah aja kalau di kandang sendiri ya Jadi Udah dong Asik Udah dong Nyanyi dong Mas Ito I can't believe Ini susah aja kalau di kandang sendiri ya Itu kok pakai nomor Wah Mas Vito ternyata ini ya Selain jago nyanyi juga lomba nyanyi diikut juga ya Ini saya sebenarnya dipaksa teman-teman Oh masa Jadi gitu pemirsa Apakah nanti malah maka ada dekat juta dari Alvito ya Membuka debat tiba-tiba bahwa I believe I can fly Iya gitu kan Nyanyi paksaan Nyanyi paksaan Tapi kalau nari Nari itu dari dalam diri ya Dari dalam diri Coba kita lihat Oh iya Coba kita lihat Udah penauan nih jangan-jangan Mana nih kita lihat lagi nih pemirsa Coba Nah Iya Tuh Lihat tuh Ini kalian Traging banget ya Iya dong Supaya kita tahu gitu kan Sisi lain dari Alvito di Nova Ginting Ternyata bisa nyanyi Bisa nari Udah yakin dong ya Berarti nanti malam seluas apa kan Nanti gitu aja Kalau pasangan-pasangannya pada baru Sini sini Ayo kita nari dulu Ayo Kira-kira closingnya gitu kan Sekarangnya sempat pabungkas Pocok-pocok ya Boleh-boleh Oke Eh tapi ya Selain pertanyaan tadi Udah kita sampaikan Tadi saya sempat juga nih Mas Vito Share di Instagram saya Kira-kira mau tanya apa Untuk Mas Vito Dan pertanyaannya tuh Lumayan juga ya Lumayan juga Lumayan berat-berat Eh ini saya moderator loh Bukan paslon Yang ditanya tuh paslon Bukan moderator Loh justru kita disini moderator Ini pasang aja Ini calonnya kan Calon moderator nanti malam Coba-coba Pertanyaannya coba Pertanyaannya boleh gak Kita ini Perlihatkan disini Ada beberapa plasma ya Di sini ya Kita lihat lagi nih pertanyaannya Di plasma pertanyaannya Dari pemirsa langsung nih Untuk Itu pengaruh kamera Kecanggihan teknologi Itu sebenarnya Itu apa olahraga Olahraga rajin Ya olahraga Ya olahraga secukupnya Makan secukupnya Tidur secukupnya Itu aja sih gak ribet-ribet lah Saya mah Iya soalnya dari dulu Sampai sekarang Mukanya kayaknya sama-sama Ya Mas Vito Tidak sih Oke next pertanyaan selanjutnya Ini udah Tadi udah kita tanyakan ya Coba pertanyaan selanjutnya Banyak yang mendoakan Oke next Mau tanya nih Model rambutnya itu Apa sih namanya Biar ntar cowok aku Tak permak Ke salon rambutnya Biar kece Kayak Bang Alfito Denova Ginting Apa itu memang Model rambutnya Mas Vito Ini Sreset jebret Nanti kalian coba Datang aja ke Barbaro Shop Bilang Sreset jebret Model sreset jebret Gitu kan Itu dia Jadi moderator Emang udah harus Siap jadi Apa ya Sorotan banyak pihak Sorotan masyarakat Saya gak setuju sih Itu sebenarnya Oh enggak Karena begini Sekali lagi yang harus dipahami Bahwa debat Itu ajangnya calon Ajangnya pasangan calon Untuk menyampaikan Visi misi dan program Supaya publik Memahami Dan menjadikan referensi Untuk kemudian Mereka pakai untuk milih Moderator mah Tujuannya hanya Memfasilitasi aja Mengatur trafik Tapi kan sebetulnya Jadi moderator itu Apa ya Kebanggaan juga lah Apalagi kan Buat Alfito Sebagai jurnalis Ini kan Karir dari awal Tahun berapa ya Dulu Memulai karir ini Jurnalistik Tahun 2000 Tahun 2000 Berarti udah 15 16 tahun 17 tahun Dan pada akhirnya Terpilih jadi moderator Debat pilkada Mudah-mudahan Ini kalau saya lihat Ini sebagai Apa ya Sebagai amanah sih Sebenarnya Amanah warga Jakarta Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian Saya bukan warga Jakarta Tapi ini amanah Bapak dan Ibu sekalian Jadi saya terima itu Mobil khusus Ini kan Apa namanya Tanggung jawab Yang diberikan KPU DKI Jakarta Pada saya untuk bisa Memandu debat ketiga Dan debat final Yang kemudian Mudah-mudahan bisa Menjadi Apa namanya Background Untuk kemudian Pemilih Memilih siapa Oke Jadi yang paling penting Kita telah bareng-bareng Nanti malam Seperti apa Apalagi untuk Jawaban-jawaban Yang mungkin Mas Vito Mohon tenang Nanti kita lihat Sudah siap dengan Mem yang ada Dengan meme Yang mungkin Nanti akan menyebar Di beberapa Sosial media Tapi istri sama Anak-anak Kayak gimana nih Tau bapaknya Anak-anak sih Cuaka aja ya Mereka itu It's part of His job Barangkali ya Udahlah Kerjanya emang begitu Tapi kalau istri Jangan lupa ini Jangan lupa itu Jangan lupa ini Jangan lupa itu Bawah sisir Oh iyalah Pasti Itu nanti kita Kan tadi kita bahas-bahas Bareng ya Jadi moderator Oke lah Sudah siap Tinggal tunggu nanti malam Bagaimana penampilannya Dan juga bagaimana Pasangan calon masing-masing ya Tapi kalau untuk Urusan solusi kehidupan Sehari-hari One minute tips Kira-kira Apakah Alvito Sejago Kita-kita ada disini ya Coba kita lihat Nanti setelah jeda Bersama kami Di Good Morning Sub indo by broth3rmax